Institute for Development of Economic and Finance INDF menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPLN menjadi 12% akan berdampak ke berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pendidikan, hingga akomodasi ikut merasakan dampak negatif dari kenaikan tarif ini. Kenaikan di IPN juga akan berefek kepada jasa pendidikan dan kesehatan. Dari sisi industri, pelaku industri lokal diprediksi akan menjadi sektor yang paling merasakan kenaikan PPLN ini, terutama yang menggunakan bahan baku lokal. Sebelumnya, kepastian mengenai kenaikan tarif PPLN menjadi 12% pada tahun 2025 dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Air Langga Hartarto. Penerapan tarif baru ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang telah disahkan sejak tahun 2021. Undang-Undang itu memerintahkan agar tarif PPLN dinaikkan menjadi 11% pada April tahun 2022. Kenaikan itu kini sudah dilakukan. Wui juga memerintahkan agar tarif PPLN kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat 1 Januari tahun 2025. Peneliti Center of Matriconomics and Finance INDF, Abdul Manap Pulungan mengatakan efek kenaikan PPLN akan berdampak pada sektor konsumsi masyarakat. Dia bilang dampak tersebut akan dirasakan seluruh lapisan, namun paling terasa di kelas menengah ke bawah yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Dampak kenaikan PPLN ini bahkan lebih mengerikan dari dampak kenaikan tarif pajak penghasilan BPH. Dia mengatakan, apabila pemerintah menaikan BPH, maka dampaknya hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja. Terima kasih telah menonton!